selamat menikmati Alhamdulillah hari ini tanggal 7 September 2024 kami bisa ziarah ke nakab Sayyidina Ali R.A. di Kota Najaf Sayyidina Ali di Kota Najaf sehari-hari ratusan ribu jamaah dari berbagai belahan penjuru dunia hadir berkunjung untuk berziarah ke salah satu kholafah Roshidim, salah satu sahabat terbaik dan kejuang islam Sayyidina Ali R.A. di Kota Najaf di depan ini terlihat dari dekat inilah pemandangan yang begitu istimewa makam Sayyidina Ali R.A. dan semua orang yang hadir ingin mendekat mencium dan mendoakan langsung Sayyidina Ali dari dekat dan ini penampakan ketika iya hadis syaitah dan juga Yusjazil Bawa'id bisa persentuan langsung di makam Sayyidina Ali terlihat juga seluruh berziarah menginginan hal yang sama dan lihatlah pemandangan yang begitu menakjubkan di masjid di Sayyidina Ali nah ini ada salah satu warga yang kofat dan disuruhkan di masjid ini nah baik di dalam maupun di luar masjid tampak begitu banyak orang mereka mendoakan ini penampakan dari luar masjid Sayyidina Ali rombongan Khusjazil Bawa'id dan Kihai Akil Syiroj diterima khusus oleh pengurus masjid setempat tanpa obrolan yang begitu hangat antara Kihai Haji Sayyid Akil Syiroj Khusjazil Bawa'id peserta rombongan termasuk dari Kedutaan Besar Republik Indonesia yang ada di ikut mendampingi rombongan Kihai Haji Mujib Kul Yubi staf khusus Wakil Ketua MPR RI Pak Cezul Bawa'id Abdul Rahim staf dari Kihai Haji Sayyid Akil Syiroj Khusovan dan beberapa pejabat dari Kedutaan Besar Indonesia di Baktad Irak Setiap hari ratusan ribu orang dari seluruh penjuru dunia datang bersiarah ke kompleks pemakaman Sayyidina Ali yang saat itu dibunuh oleh Lombok Khawarij di kota Najaf ini lihat ada siang malam ada begitu banyak orang yang hadir untuk tentunya mendoakan Sayyidina Ali untuk sampai di kota Najaf ini kita tadi perjalanan sekitar hampir 3 jam dari kota Bagdad Irak kita diantar dengan menggunakan mobil anti peluru nah rombongan dan dikawal tentunya dengan pihak kepolisian setempat ini mobil yang kami tumpangin mobil anti peluru tentu salah satu hal terpenting dalam kunjungan adalah bagaimana kunjungan bisa berjalan dengan lancar dan keamanan menjadi faktor terpenting dalam perjalanan ini sehingga kita tadi tidak perlu banyak mendapatkan pemerintah keamanan menjadi faktor penting karena di Irak ini masih sering terjadi yang terpenting dalam keamanan menjadi faktor